Intro Halo teman-teman sahabat TOJB Selamat datang di channel Encyklopedia TOJB Setelah banyak request tentang negara Arab Kali ini Mimin mau membahas tentang fakta negara Arab Saudi Pasti kalian sudah tau kan negara ini? Negara Arab Saudi disebut-sebut sebagai negara Wahabi Dan ada pula yang mengatakan kalau Saudi merupakan negara Islam liberal Benarkah demikian? Lalu bagaimana kehidupan dan kondisi Arab Saudi saat ini? Katanya wanita disana sudah tidak diwajibkan berjilbab? Kalau kalian mau tau jawabannya Yuk mari Mimin ajak kalian semua jalan-jalan keliling Arab Saudi Negara yang menjadi tempat suci umat Islam seluruh dunia Yuk mari kita perangkat Kembali lagi di channel TOJB Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui Dari studi yang dilakukan oleh Armitage pada tahun 2011 dalam penelitiannya Petunjuk awal manusia keluar dari Afrika Bahwa negara Arab Saudi sudah ditinggali oleh manusia sejak 75 ribu tahun yang lalu Lalu pemerintahan awal dimulai pada saat berdirinya Kerajaan Libyan di sebelah timur Arab Saudi Yang berdiri sekitar abad ke-7 sebelum masehi hingga tahun 24 sebelum masehi Kerajaan ini dipercaya pendirinya merupakan keturunan Bani Ismail bin Ibrahim alaih salam Yang dipercaya juga sebagai leluhur bangsa Arab Selanjutnya Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tahun 570 masehi Selanjutnya agama Islam muncul pertama kali pada tahun 610 masehi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya Sejak saat itulah agama Islam mulai berkembang di jazirah Arab Dan beliau juga berhasil menyatukan sebagian besar suku-suku di jazirah Arab tersebut Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Pemerintahan Islam dilanjutkan oleh kekholifahan Rashidun Lalu dilanjutkan lagi oleh Umayyah pada tahun 661 Saat dipegang oleh Umayyah inilah wilayah kekuasaan Islam meluas hingga Afrika Utara Asia Tengah, Portugal, Spanyol hingga Perancis bagian selatan Lalu digantikan lagi oleh kekholifahan Abasyah pada tahun 750 Kesultanan Ottoman lalu mengambil alih semenanjung Arab pada tahun 1517 Selanjutnya pada tahun 1727 Penguasa suku kota Adiriyah yang bernama Muhammad Ibn Saud Bekerja sama dengan pendiri gerakan Wahabi Yang bernama Muhammad Ibn Abdul Al-Wahab Mereka berdua lalu mendirikan kerajaan baru yang bernama Emirat Diriyah Ottoman yang menganggap pendirian Emirat Diriyah sebagai pemberontakan Lalu meletuslah perang antara Ottoman yang dibantu oleh Inggris dan Perancis Melawan Emirat Diriyah pada tahun 1811 hingga 1818 Dengan hasil kemenangan telak Ottoman Turki Akhirnya Emirat Diriyah pun dibubarkan pada tahun 1818 Tidak lama berselang pada tahun 1824 Keluarga Saud dan Wahabi kembali bersatu Mereka membentuk kerajaan baru yang bernama Emirat Nec Kerajaan ini mengalami keruntuhan pada saat keluarga Rasidi Melancarkan kudeta pada tahun 1891 Dan membentuk kerajaan baru yang bernama Emirat Jabal Syamar Selanjutnya pada tahun 1902 Keluarga Saud dan Wahabi kembali bersatu Mereka menggulingkan Emirat Jabal Syamar Dan digantikan oleh Kesultanan Nec Pada saat itu ada tiga kekuatan besar ya teman-teman Yaitu Kesultanan Nec, Emirat Idrisi, dan Kesultanan Hejaz Pelan-pelan keluarga Saud dan para pasukannya berhasil menyatukan ketiganya Dimulai pada saat penaklukan Kesultanan Hejaz pada tahun 1925 Lalu nama kerajaannya diganti menjadi kerajaan Nec dan Hejaz Pada tahun 1932 berubah lagi namanya menjadi kerajaan Arab Saudi Kerajaan Saudi lalu menaklukkan Emirat Idrisi pada tahun 1934 Berikut 10 Fakta Negara Arab Saudi Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel TOJB Dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB Profil Negara Arab Saudi bernama lengkap kerajaan Arab Saudi Dengan raja sebagai kepala negara serta putra mahkota Sebagai perdana menteri atau kepala pemerintahan Arab Saudi memiliki ibu kota yang bernama Kota Riyad Secara geografis Arab Saudi berada di benua Asia bagian Barat Tepatnya di semenanjung Arab Serta berbatasan dengan negara Yaman dan Oman di sebelah selatan Di sebelah utara dengan negara Kuwait, Irak, dan Yordania Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah Serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Teluk Persia Arab Saudi memiliki luas wilayah sebesar 2.149.690 km persegi Dengan jumlah penduduk sebesar 38.400.000 jiwa Untuk agama, 93% penduduk di sini beragama Islam Dengan pembagian, 83% merupakan Islam Sunni Serta 10% merupakan Islam Syiah 4,4% memeluk agama Kristen 1,1% beragama Hindu Sisanya 1,5% memeluk agama yang lain Lalu untuk etnis, 90% penduduk Arab Saudi merupakan etnis Arab Serta 10% merupakan etnis Afro-Afrika Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Arab Saudi adalah bahasa Arab Untuk perekonomian, Arab Saudi merupakan negara maju Dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi Indeks pembangunan manusia Arab Saudi sendiri menempati peringkat 35 dunia Perekonomian Arab Saudi sangat bergantung kepada penjualan minyak bumi Yang menyumbangkan 72% dari pendapatan ekspornya Selain itu juga ada industri petrokimia Pengolahan logam dan plastik Perbaikan kapal, pertanian kurma, serta pariwisata Khususnya wisata religi Dengan ekspor terbesar ke negara China, India, Jepang, dan Korea Selatan Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama rial Saudi Dengan kurs 1 rial setara dengan Rp3.925 Kehidupan di Arab Saudi Karena tidak ada data resmi dari pemerintah terkait angka kemiskinan Mimin ambil data dari Borgen Project yang memperkirakan terdapat 12,7% orang miskin di negara Arab Saudi Lebih dari 85% penduduk Arab Saudi ternyata tinggal di perkotaan teman-teman Dari data yang sama, tercatat sekitar 50% penduduk Arab Saudi yang tidak memiliki rumah sendiri Dikarenakan harga rumah di Arab Saudi sangatlah mahal teman-teman Sedangkan gaji UMR pekerja di negara Arab Saudi sekitar Rp16.000.000 per bulan Monarki Absolut Taukah kalian teman-teman, jika negara Arab Saudi merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia ini Yang masih menerapkan sistem monarki absolut Apaan itu Min? Monarki absolut adalah sistem pemerintahan kerajaan Dimana seorang raja itu memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan setiap kebijakan negara Bahkan kebijakan raja itu berada di atas hukum atau undang-undang di negara ini Lalu siapakah yang mengawasi raja? Nggak ada teman-teman Kalau di negara kita, presiden kan yang mengawasikan DPR Kalau sistem pemerintahan monarki absolut itu tidak ada yang mengawasi teman-teman Jadi raja memiliki otoritas penuh terhadap kontrol negara Makanya banyak yang bilang, terutama media barat, jika Arab Saudi adalah salah satu negara paling otoriter di dunia ini Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika di negara Arab Saudi tidak ada partai politik Bagus sih karena tidak ada gontok-gontokan partai politik Tapi bahayanya, jika nanti suatu saat kebetulan raja yang berkuasa itu tidak kompeten Maka seluruh negara dipastikan terancam dalam bahaya Perlu kalian ingat ya teman-teman Jika Arab Saudi meskipun penduduknya sebagian besar memeluk agama Islam Namun negara ini bukanlah sebuah negara Islam, melainkan negara kerajaan Bedanya apa Min? Ya jelas bedalah teman-teman Kalau negara Islam, semua kebijakannya berlandaskan hukum Al-Quran dan Al-Hadis Namun kalau kerajaan, apalagi monarki absolut seperti Arab Saudi Dekrit raja adalah hukum tertinggi di negara ini Pasti ada yang protes Lah, bukannya Arab Saudi pakai hukum syariat Islam ya Min? Jangan ngawur lu kalau ngomong Pasti banyak yang komen begitu kalau nggak dijelasin Begini teman-teman Memang undang-undang yang digunakan di negara Arab Saudi memakai hukum syariat Islam Namun hukum di Arab Saudi tersebut bisa dirubah sewaktu-waktu oleh sang raja Contoh nih teman-teman Dahulu sebelum tahun 2019 Perayaan agama lain selain agama Islam dilarang Warga Kristen tuh zaman dahulu Dilarang untuk merayakan hari Natal, Paskah atau kegiatan keagamaan yang lain Namun saat sekarang putra mahkota yang bernama Muhammad bin Salman berkuasa Umat beragama selain Islam diperbolehkan merayakan hari besar keagamaannya masing-masing Sampai pohon Natal juga boleh dijual di toko-toko Contoh lain nih teman-teman Mencuri sesuai hukum syariat Islam di negara Arab Saudi adalah potong tangan Begitu kan teman-teman? Tapi kalau pencurinya adalah keluarga kerajaan Hukum syariat Islam itu tidak berlaku teman-teman Ambil contoh ya Pada tahun 2017 hingga 2019 Kalian ini bisa cek Putra mahkota Arab Saudi yang bernama Muhammad bin Salman Melancarkan pembersihan korupsi besar-besaran Hasilnya ada belasan pangeran dan putri yang ditangkap atas tuduhan korupsi uang negara Apakah mereka dipenjara? Ya dipenjara teman-teman Mereka selain dipenjara juga dipecat dari jabatannya Tapi dipenjaranya itu di Hotel Bintang 5 Rich Carlton Dan para koruptor ini dihukum tanpa potong tangannya sesuai syariat Islam Mereka hanya diminta membayar ganti rugi sejumlah uang habis itu yaudah dibebaskan Kerajaan Arab Saudi saat itu memperoleh 103 miliar USD dari uang ganti rugi ini Lumayan kan buat nambah kas negara Jadi kalian jangan bilang ya kalau Arab Saudi sekarang kok nggak islami lagi kebijakannya Malah ada kabar pemerintah Arab Saudi mengizinkan wisatawan LGBT Lah memang Arab Saudi kan dari dulu bukan negara Islam teman-teman Itulah mengapa kalian jangan kaget kalau ada kebijakan yang aneh-aneh Kita ambil contoh lagi ya teman-teman Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini membuka pantai yang bernama Pure Beach Yang terletak di utara kota Jeddah Di pantai ini para wanita bebas untuk memakai bikini Lalu apa alasan Muhammad bin Salman? Benarkah Saudi kebijakannya sekarang itu liberal? Yuk nanti kita bahas di poin berikutnya Kebebasan untuk wanita Tahukah kalian teman-teman Jika perempuan di Arab Saudi baru diperbolehkan kuliah pada tahun 1970 Kartu identitas atau KTP untuk wanita baru diterbitkan pertama kali di negara Arab Saudi pada tahun 2001 Perempuan di Arab Saudi juga baru diperbolehkan berkompetisi di event olahraga olimpiade pada tahun 2012 yang lalu Untuk pertama kalinya Pemerintah Arab Saudi mengizinkan wanita mengendarai sepeda motor pada tahun 2013 Dan boleh mengendarai mobil pada tahun 2018 yang lalu Di tahun 2018 pula Wanita untuk pertama kalinya juga diperbolehkan menonton olahraga di stadion Ada salah satu kebijakan yang sangat kontroversial teman-teman Bahkan Arab Saudi sampai dihujat dikata-katain sebagai negara liberal Apa kebijakan itu? Yaitu kebijakan penghapusan kewajiban wanita untuk memakai jilbab Jadi kalian jangan kaget kalau ketemu wanita di Arab Saudi yang gak jilbaban di jalan-jalan Apa sih tujuannya Muhammad bin Salman ini? Kenapa kok kontroversi terus? Tujuannya Muhammad bin Salman ingin membuat Arab Saudi lebih modern Terbuka dan menjadikannya sebagai negara pariwisata dunia Mengingat minyak bumi sebagai pendapatan terbesarnya kini mulai ditinggalkan oleh dunia Bangkrut jika diam saja Kita semua tahu teman-teman jika Arab Saudi adalah negara yang 72% pendapatannya berasal dari penjualan minyak bumi Namun tahukah kalian jika negara-negara di dunia saat ini sudah mulai meninggalkan energi fosil minyak bumi Dan mulai berganti ke sumber energi terbarukan seperti energi listrik Makanya sekarang tuh banyak beredar mobil sampai sepeda listrik di mana-mana Jika Arab Saudi terus mengandalkan minyaknya sedangkan minyak bumi sudah mulai ditinggalkan oleh dunia Dipastikan di masa depan Arab Saudi akan menjadi negara bangkrut jika tidak segera berbenah dari sekarang Makanya Muhammad bin Salman membuat inovasi yang bernama Saudi Vision 2030 Inovasi inilah yang menyebabkan Saudi dituduh bermacam-macam Mulai dari negara Islam liberal kek, kafir, antek China, dan lain-lain Padahal sejak awal Saudi kan negara kerajaan bukan negara Islam teman-teman Kayak kebijakan perempuan yang di dalam tanda kutip mulai dibebaskan oleh pemerintah Arab Saudi Maksudnya agar para wanita di negara Arab Saudi ini nantinya bisa masuk ke dunia kerja Biar negara ini tidak ketergantungan juga sama tenaga kerja asing Arab Saudi ingin di tahun 2030 menjadi negara industri serta pariwisata dunia Makanya saat ini Arab Saudi juga sangat gencar sekali melakukan promosi Seperti sering mengadakan festival-festival musik Serta menyelenggarakan event-event internasional lainnya Seperti balapan MotoGP dan Formula 1 Kubus dan Cermin Raksasa Nih satu lagi kebijakan fenomenal yang diambil oleh Muhammad bin Salman Yaitu pada bulan Februari 2023 yang lalu Ia telah memutuskan untuk membangun gedung pencakar langit berbentuk kubus Setinggi 400 meter x 400 meter yang dinamakan dengan mukab Di dalam kubus ini juga direncanakan akan dibangun 20 gedung pencakar langit Sebagai tempat tinggal dan perkantoran Selain itu sang penguasa Arab Saudi ini juga akan membangun The Mirror Line Sebuah tembok kaca raksasa setinggi 500 meter serta memanjang sejauh 170 kilometer Di sepanjang tembok kaca ini nantinya teman-teman akan dibangun gedung-gedung Untuk tempat tinggal dan bangunan komersial Bagus juga ya teman-teman idenya Membangun sesuatu yang belum ada di dunia Agar nantinya banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Arab Saudi Pusir Amerika dan dekati China Sejak berkuasanya Muhammad bin Salman pada tahun 2017 yang lalu Hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat terus memanas teman-teman Padahal kedua negara ini sudah dekat sejak tahun 1945 Hubungan panas ini dimulai pada saat kematian jurnalis yang bernama Jamal Khasogi Pada tahun 2018 yang lalu Yang diduga dalangnya adalah sang putra mahkota sendiri yaitu Muhammad bin Salman Kenapa dibunuh? Karena diduga Khasogi sering mengkritik kebijakan pemerintah Arab Saudi Panasnya hubungan Saudi-Amerika memuncak ketika Arab Saudi memutuskan Untuk mengurangi produksi minyak buminya pada bulan Oktober 2022 yang lalu Amerika yang minyaknya itu kebanyakan beli dari Arab Saudi kan ketar-ketir Akhirnya ngamuk-ngamuk tuh Presiden Joe Biden Muhammad bin Salman pun gak takut malah mengancam balik Amerika Jika berbuat yang macam-macam Di tengah memanasnya hubungan antara Saudi dan Amerika itu China pun akhirnya datang Pada bulan Desember tahun 2022 Muhammad bin Salman akhirnya bertemu dengan Presiden China Xi Jinping Mereka berdua berbicara tentang kemitraan dan kerjasama ekonomi kedua belah pihak Patut kalian ketahui juga ya teman-teman Jika saat ini Arab Saudi adalah negara penerima investasi terbesar China di kawasan Arab Wisata di Arab Saudi Yuk sekarang mimin mau ajak kalian semua keliling Arab Saudi Pariwisata terutama wisata religi yaitu menunaikan ibadah haji dan umroh Menyumbangkan sekitar 9% dari pendapatan Arab Saudi Dengan sekitar 10 juta wisatawan yang datang kesini setiap tahunnya teman-teman Yuk sekarang kita eksplor negara Arab Saudi Yang pertama untuk kalian umat muslim kalian wajib datang kesini yaitu ke kota Suci Mekah Masya Allah bagus banget teman-teman Sekali seumur hidup kalian wajib datang kesini terutama pemeluk agama Islam ya minimal umroh gitu loh Yuk sekarang kita pindah yang kedua kita mampir ke kota Jeddah Kota terbesar kedua di Arab Saudi setelah ibu kota Riyadh Kotanya juga sangat modern teman-teman Jaraknya dari kota Mekah sekitar 65 km Kota ini merupakan kota pantai yang menghadap laut merah Jadi kalian juga bisa dengan mudah menemukan banyak resort-resort di kota ini Yuk lanjut yang ketiga kita akan berkunjung ke kota Madinah Yang letaknya 400 km di utara kota Jeddah Kota ini dianggap sebagai kota suci kedua umat muslim setelah kota Mekah Disini kalian wajib datang ke Masjid Nabawi Sekalian untuk berziarah ke makam Rasulullah Yuk kita pindah lagi ya teman-teman Yang keempat kita akan berangkat ke kota Al-Ula Yang letaknya 330 km di utara Madinah Tempat ini kita bisa melihat kota tua Al-Ula yang sangat menawan Tuh liat teman-teman Dulunya kota ini merupakan ibu kota dari kerajaan Lihian Kerajaan yang dibangun oleh keturunan Ismail bin Ibrahim Disini juga terdapat wisata yang bernama Hegra Sebuah batu raksasa yang diukir menyerupai istana Sumpah bagus banget teman-teman Bentuknya itu hampir mirip-mirip sama kota Petra di Yordania Kalian jangan lupa mampir kesini kalau sedang berwisata di Arab Saudi Sekarang kita akan jalan jauh ke barat laut negara Arab Saudi Yang kelima kita akan mengunjungi gunung batu terbelah yang bernama Horeb Gunung ini teman-teman dipercaya sebagian sejarawan sebagai gunung Sina Tempat Nabi Musa atau Moses berbicara dengan Tuhan Tuh kalian lihat batunya teman-teman Terbelah dengan sempurna Dipercaya Nabi Musa yang membelah batu ini dan keluar air di sela-selanya Jadi begini teman-teman ada dua versi gunung Sinai Yang ada disini atau yang ada di negara Mesir Tinggal kalian percaya yang mana Yuk sekarang kita pindah lagi ya teman-teman Yang keenam kita akan pergi ke kota Al-Hofuf Kota ini merupakan kota oasis ya teman-teman Oasis adalah daerah subur di tengah gurun pasir Karena terdapat sumber air tanah yang sangat melimpah Kota ini juga sangat subur Masyarakat juga sebagian besar berprofesi Sebagai petani menanam padi dan pertanian kurma Patut kalian ketahui jika setiap tahunnya kota ini menghasilkan sekitar 100 ribu ton kurma Yang nantinya dijual sebagai oleh-oleh jamaah haji umroh Sisanya diekspor ke berbagai negara Tuh liat teman-teman bagus kan Yuk sekarang kita pindah tempat lagi ya teman-teman Yang ketujuh kali ini kita akan balik lagi ke kota Mekah Di timur kota Mekah juga terdapat kota yang cuakep Namanya adalah kota Toif Di kota Toif ini ada desa yang bernama Al-Kar Kita bisa kesana naik kereta gantung ya teman-teman Biar kita gak capek berjalan Tuh liat cakep ya pemandangannya Desanya seperti ini bagus kan teman-teman Buat referensi saja jika kalian liburan habis umroh Kalian bisa mampir ke tempat ini Berikutnya yang ke delapan kita akan berpindah ke provinsi Asir Yang letaknya di selatan Mekah Kali ini kita akan mengunjungi desa Rijal Alma Sebuah desa tradisional Arab Saudi Yang dibangun 900 tahun yang lalu Tuh liat teman-teman Bagus banget kan bangunan serta arsitekturnya itu loh Benar-benar sangat unik Cocok buat kalian yang suka berfoto-foto Yang kesembilan Sekarang kita melompat ke kota Al-Kobar Yang letaknya di timur Arab Saudi Kota ini juga sebagai kota perbatasan Antara negara Arab Saudi dan negara Bahrain Suasananya sangat indah ya teman-teman Karena letaknya kota ini persis di pinggir Teluk Persia Sekalian kalian juga bisa menyeberang untuk traveling ke negara Bahrain Yuk sekarang yang kesepuluh kita berpindah lagi ke ibu kota Arab Saudi Yaitu kota Riyad Tapi kita mampir dulu ya ke Jabal Fihrain Letaknya berada di barat laut kota Riyad Tuh liat teman-teman bagus banget ya Sekalian kalian juga bisa berwisata di gurun Bagus banget tempatnya ini Kalian juga harus datang kesini kalau mampir ke kota Riyad Yuk sekarang kita balik ke ibu kotanya Yaitu kota Riyad Yang ke sebelas kita akan mengeksplore kota ini Sangat bagus sekali dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menjulang tinggi Kalian tertarik wisata ke Arab Saudi? Tiket pesawat pulang pergi Jakarta Riyad Arab Saudi itu sekitar 12 juta rupiah per orang Hal unik di Arab Saudi Taukah kalian teman-teman Jika sampai hari ini keluarga Saud masih menjadi raja turun-temurun di kerajaan Arab Saudi ini Sedangkan keluarga Wahab dijadikan sebagai pemimpin agama dan ketua MPR kerajaan Arab Saudi secara turun-temurun Taukah kalian jika Arab Saudi meskipun negaranya penuh dengan gurun pasir Namun pasirnya itu tidak bisa dipakai untuk bahan konstruksi Akhirnya Arab Saudi pun harus impor pasir dari negara yang lain Makanya teman-teman harga rumah di sini itu sangat mahal sekali Harganya bisa sampai puluhan hingga ratusan miliar terutama di kota-kota besar Bayangkan saja pasirnya aja itu harus impor dari luar negeri Arab Saudi juga menjadi negara yang tidak memiliki sungai teman-teman Air bersih didapatkan dari desalinasi air laut dan sumber air tanahnya Oh iya ini teman-teman jika kalian sedang umroh Coba kalian mampir ke kios-kios penjual Rata-rata penjual oleh-oleh di negara Arab Saudi ini sangat lancar berbicara bahasa Indonesia Bahkan mereka akan teriak Jokowi-Jokowi untuk menarik perhatian warga Indonesia Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Arab Saudi Terima kasih ya teman-teman Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa jangan lupa untuk komentar di bawah Dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB